Intro Mengisi waktu libur akhir pekan seperti ini mungkin sudah bosan ya kalau di rumah aja atau jalan-jalan ke mall atau cafe. Nah ada salah satu alternatif untuk mengisi waktu libur yaitu wisata offroad. Tidak perlu jauh-jauh keluar kota karena ada di Jakarta. Nah tidak hanya ATP offroad saja namun juga ada wahana lainnya yang tidak kalah cerut. Di tengah kota Jakarta terdapat satu tempat wisata offroad, lokasinya tepatnya di Cipayung, Jakarta Timur. Di tempat seluas 3 hektare ini kita bisa mencoba berbagai aktivitas outdoor seperti bermain ATV offroad, naik motor trail, panahan, hingga airsoft gun. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp350.000 tergantung jenis permainannya. Saya pun tertarik untuk mencoba wahana ATV. Harganya bervariasi mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 termasuk paket bundling seharga Rp250.000 untuk menjajal beberapa wahana sekaligus. Selama mengendarai ATV, pengunjung wajib mengenakan perlengkapan keamanan yaitu helm dan sepatu boots. Meskipun berada di tengah kota, bagi saya track offroad yang ada di sini tidak kalah menantang. Saya pun dapat berkeliling di medan tanah dan kubangan lumpur sejauh 600 meter untuk satu lap atau putaran dengan pemandangan hutan dan kebun. Wah, ternyata di Jakarta masih ada lintasan track offroad yang menantang seperti ini. Jadi selama sekitar 600 meter satu lap atau satu putaran ini sudah cukup memacu adrenalin saya dengan jalan yang penuh dengan becekan dan juga tanjakan dan turunan seperti ini. Salah satu pengunjung asal Tebet Jakarta Selatan, Elsa, mengaku baru pertama kali menjajal ATV di Jakarta. Ia tertarik datang bersama temannya, lantaran jarak lokasinya masih terjangkau dari tempat tinggalnya. Karena juga dekat dari rumah sih, aku kan juga tinggalnya di Jakarta Selatan. Kebetulan kalau misalnya mau main ATV di Jakarta, susah gitu kan. Biasanya kan kita tahu di luar kota, misalnya di Bali atau di Bogor. Nah, kebetulan ada di sini, di Jakarta Timur, nggak terlalu jauh dari rumahku. Jadi ya kebetulan aja di sini. Selain ATV offroad, ada pula sejumlah aktivitas permainan otor lain yang tak kalah seru, seperti wahana airsoft gun. Di wahana ini pengunjung harus menembak sasaran tembak dari kertas menggunakan senjata berpeluru plastik. Aduh, walaupun airsoft gun, tapi senjatanya berat beneran ya. Jadi ini isinya ada 100 peluru, cuman ini bisa sekitar 5 menitan, karena sekali tembak bisa keluar 5-10 peluru. Kita coba ya. Nah, ini harus fokus. Kita coba. Gimana? Oke. Dan tenang aja, karena walaupun kayak saya nih, Nyubi pertama kali, ada masnya atau orangnya yang akan mengajarkan. Gimana? 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 Saat menembak menggunakan airsoft gun, saya harus memegang senjata dengan kuat dan stabil. Saya juga harus fokus saat membidik target. Bagi pengunjung yang baru pertama kali mencoba, tak perlu khawatir, karena ada petugas pendamping yang membantu menjelaskan dan mengarahkan saat Anda bermain. Setelah selesai, kita dapat melihat dan membawa pulang hasil sasaran tembak. Saya pun melanjutkan kegiatan menembak sasaran target lain. Namun kali ini, saya menggunakan busur dan anak panah, yaitu panahan. Selama bermain, kita wajib menggunakan perlengkapan pelindung lengan dan jari, yaitu arm guard dan finger tap. Per orang dikenakan biaya Rp50.000 untuk 40 anak panah. Salah satu pengunjung, Dwi Kartika mengaku sudah rutin berolah raga panahan lebih dari 6 bulan. Yang memilih memanah di tempat ini karena lokasinya yang berjarak hanya sekitar 2 km dari rumahnya. Selain itu, di tempat ini terdapat juga pelatih yang bisa mengarahkan. Asik ya, karena nggak terlalu kredit juga, terus ada pelatihnya juga. Jadi sebelum buat pemula, pemula yang baru pengen coba-coba buat panahan, kita ada pelatihnya di sini. Jadi kita diajarin dulu bagaimana postur tubuhnya, terus cara menarik busur panahnya. Nanti kalau kita sudah terbiasa, kita dilepas untuk sendiri, panahan sendiri. Tempat ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Pembelian tiket dapat dilakukan secara online maupun offline atau langsung di lokasi. Pengelola wisata off-road, Anggi, menjelaskan tempat ini dibuat di tengah kota agar warga Jakarta dan sekitarnya tak perlu jauh-jauh keluar kota untuk melakukan wisata off-road. Ia juga menambahkan pengunjung biasanya lebih ramai di akhir pekan dan mereka datang bersama keluarga. Masih jarang di dalam kota, jadi orang nggak perlu jauh-jauh ke puncak, ke Bali yang jauh banget, ke Bandung. Jadi di kota pun ada gitu. Family sih biasanya, keluarga gitu. Orang yang pasangan juga banyak gitu, buat main TV, paintball, keluarga rata-rata gitu. Setelah puas bermain seharian, kita bisa melepas lelah di salah satu resto yang masih berada di dalam area wisata off-road. Kita dapat mencoba hidangan sop buntut yang gurih, lengkap dengan nasi hangat dan makanan pelengkapnya. Juga minuman jus buah naga yang manis dan segar. Sudah puas seharian kegiatan outdoor ini saatnya saya melepas dahaga dan juga mengisi perut saya ini karena seharian sudah main-main ya. Nah perjalanan saya hari ini mulai dari wisata off-road naik ITV, kemudian juga alas air soft gun dan juga panahan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengisi libur di akhir pekan. Siva Arifah, Fajar Bolivia, Jakarta.